Hai hehehe ini kenapa lagi gitu kan ya jadi tadi itu aku habis upload video dan ada yang komen tadi kalau channel Youtubenya dari Muse Indonesia itu kena Hek ya tentu saja dengan orang-orang yang live stream mengenai Bitcoin dan juga etherium kalau disini si etherium ya jadi karena memang etherium lebih menjanjikan lah jadi pas aku coba cek aku search ya search ini Muse Indonesia nih salah satu channel nonton anime yang sangat aku favoritkan terutama kalau mereka tuh nayangin tanmosi Nah jadi emm disini logonya udah berubah ya logo Muse nya yang ini udah berubah tapi yang yang kecilnya yang ini masih ada Muse Indonesia nya terus namanya udah berubah juga ada etherium dan kalau kita klik ini banner nya masih banner yang lama bener bukan yang lama sih yang baru di-update gitu kan di musim ini belum diganti sama pihak etheriumnya dan ini udah lukunya udah berupa jadi lagi dan videonya masih masih video-video yang amuse tapi enggak enggak banyak nih tinggal berapa gitu Aduh ini kenapa gitu kan Aduh padahal ini satu jam yang lalu ini ini amuse nya masih update gitu kan mengenai ini animenya dari Kamen Rider way atau double gitu kan dan ini suara online ya mereka bakal nayangin siu eh nanti di tanggal 14 Oktober untuk season satunya sampai Extra Edition kalau nggak salah yang dibawah laut itu ya jadi balik lagi jadi sekarang pihak musenya akhirnya mungkin lagi apa ya recovery lah harusnya ya ini udah gercep banget lah harusnya kalau sekelas Muse gitu kan dan semoga aja kita berharap hari ini bisa inilah bisa baliklah besok udah bisa nonton anime terutama untuk orang-orang yang nungguin anime yang rilis hari ini hari ini tuh harusnya ada anime-anime bagus yang rilis di Muse tapi malah kena musibah lah jadi semoga aja pihak musenya cepet tuh hata gak gercep lagi tuh karena kan lagi musimnya ya lagi musimnya kalau kalian tahu itu channelnya dari Agaskun juga itu pernah kena hack gitu kan dia juga chat aku di WA terus dia ngasih tahu bahwa channelnya kena hack dan bisa pulih lah Alhamdulillah udah bisa upload lagi dia dan ya itu cukup mengganggu aktivitasnya dan bikin stress juga dianya kemarin dan akhirnya dia bisa dan sekarang pihaknya Muse yang malah kena ini dan ini udah balik lagi nih Muse Indonesia kayaknya udah mulai recovery lah jadi ya itu aja dulu sekilas info mengenai dunia peranimean terutama untuk channel yang sangat kita cintain ini Muse Indonesia ya Aduh ganas-ganas ya sekarang para eker dan ya ya semoga cepat baik ya misalnya udah misalnya masih ethereum ya hmm